Intro Shalom selamat pagi Tuhan Yesus baik selalu menyertai kehidupan kita Percayalah dia tidak pernah meninggalkan kita Selalu ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan untuk hidup kita Ketika kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup Bahkan dia selalu menguatkan Menghibur hidup kita Karena itu tetap percaya kepada Tuhan Walaupun dia tidak kelihatan Tapi dia lebih nyata Dari semua yang nyata yang kita lihat oleh mata kita Oleh telinga kita, apa yang kita dengar Dia lebih jelas Karena itu kekuatan Paulus Dia berkata bahwa Aku kuat bisa menghadapi semua Karena pandanganku Kuarahkan kepada hal-hal yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan sementara Yang tidak kelihatan itu Kekal adanya Karena itu kita terus membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan Dengan membaca Alkitab kita hari ini dari Tisah para rasul pasal 26 Ayat 1 sampai yang ke 32 Dan masmur pasal yang ke 6 Ayat 2 sampai yang ke 11 Kita masih belajar Bagaimana kita bisa bertumbuh Di dalam kesegambaran dan keserupaan Dengan Kristus Karena kita diciptakan segambar Dengan Tuhan Dan ketika manusia berada pada posisi seperti itu Kesegambaran dan keserupaan dengan Tuhan Maka kita memiliki otoritas Untuk apa menaklukkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain Karena itu Panggilan tertinggi kita adalah Kita kembali serupa Segambar dengan Kristus Harganya cukup mahal Yesus mati untuk kita Karena itu Kita perlu Menyatu Bersekutu Di dalam rohnya Karena Allah itu adalah roh Karena itu kita perlu Worship Penyembahan Penyembah yang benar Menyembah Allah dalam roh Dan di dalam kebenaran Karena itu yang kedua Kita perlu bersekutu dengan firman Karena Allah adalah firman Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah sendiri Allah dan firman Satu adanya Karena itu setiap tulisan yang diilhamkan Allah Dia mengajar kita Untuk mendidik kita Menegur kita Menasihati kita Karena itu Firman yang menyehatkan itu adalah firman Yang di dalamnya ada teguran Ada nasihat Ada masukan Jadi saya berdoa Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan Menjadi orang Kristus yang bisa melihat Salah satu hal yang penting Di dalam kebenaran firman Itu adalah namanya teguran Seringkali Kita tidak bisa ditegur Terkadang sikap kita Seperti kata Paulus Ketika menegur Gereja di Galatia Apakah dengan menyatakan kebenaran Aku menjadi musuh kamu Terkadang ada banyak orang Tidak suka ditegur Dan ini bahaya sekali Kalau firman Tuhan itu Disampaikan dan tidak sampai Membawa pada kesucian Kekudusan Firman yang menyucikan itu adalah Firman yang Di dalamnya ada teguran Dan kalau di dalamnya ada teguran Kita harus punya sikap hati yang benar Kita sudah belajar bagaimana Daud salah satu kunci Untuk dia Berkenan kepada Tuhan Hidupnya menyenangkan Tuhan Daud itu adalah salah satu pribadi yang Ketika ditegur Dia siap Dia menerima Ketika Nabi Natan Menegur dia Sebagai posisi Daud Pada waktu itu sebagai raja Suruh bisa bayangin Daud bisa Melakukan tindakan ya Kalau seandainya dia tidak terima Apa yang terjadi misalnya Dengan Herodes Ketika Di dalam Markus 6 Disitu Dikatakan ketika Yohanes Membaptis Menegur Herodes Dia berkata Tidak halal Engkau mengambil istri saudaramu Dan yang aneh Herodias Menaruh dendam pada Yohanes Dan bermaksud Untuk membunuh dia Tetapi dia tidak dapat Sudara kita lihat Terkadang Ada orang-orang Seperti Herodias Yang ditegur bukan dia Tapi justru dia yang marah Daud ditegur sama Nathan Cukup keras Dia mengambil ilustrasi Yang sederhana tentang Di kampung itu Ada Dua orang Satu kaya Satu miskin Si kaya ini cukup punya Banyak domba Si miskin hanya punya Satu-satunya Disayang Ilustrasi bagaimana Seperti itulah Kondisi Daud Dan ketika Dia kedatangan tamu Justru si kaya ini Merampas domba Satu-satunya Dimiliki oleh si miskin Lalu Daud berkata Orang ini cocoknya Dihukum berat Dan Nathan berkata Kau tahu siapa orangnya Engkau lah orangnya Setelah kita lihat Ketika Daud Ditegur Daud tersungkur Cukup punya Kerendahan hati Masalah kita hari ini Dalam dunia gereja Dalam dunia Kekristenan Dalam hidup kita Dalam kepengikutan Dengan Tuhan Kita ini sulit sekali Untuk menerima Masukan Apalagi teguran Dan orang-orang Yang tidak bisa Ditegur Itu disamakan Dengan orang-orang Yang bebal Orang-orang yang bodoh Padahal teguran itu Membawa kehidupan Teguran itu ada Cahaya Ada terang Orang yang gak bisa Ditegur itu sama Dengan kebebalan Karena itu Saudara perlu Mengerti Memahami Pentingnya teguran Teguran itu Menyehatkan kita Teguran itu Membuat kita Kan bertumbuh Serupa dengan Kristus Teguran itu Menyingkirkan Menyingkapkan Hal-hal Yang selama ini Menghalangi kita Memang dalam kitab Ibrani dikatakan Ketika teguran itu Datang Memang gak enak Tapi Tuhan berkata Anak mana sih Kalau anak yang bener Yang bapaknya Gak beri teguran Gak beri hajaran Kita ini bukan Anak sembarangan Bukan anak gampang Tapi kalau kita Betul-betul anak Kita pasti akan Menerima Didikan Tuhan Kita akan menerima Teguran Kita akan menerima Ajaran Karena sifat Daripada kebenaran Dia itu Pasti mengajar Menegur Mendidik Memperlengkapi kita Supaya kita Bertumbuh Menjadi apa Bertumbuh menjadi Manusia Allah Herodes ditegur Ya dia sebenarnya Tapi yang aneh Herodes yang marah Dan akhirnya Herodes Menyuruh menangkap Dan akhirnya Yohanes Pembaptis Walaupun dia sedih Tapi akhirnya Dia gak bisa menolak Keinginan Herodes Lewat anaknya itu Akhirnya Yohanes Pembaptis Dipenggal Kepalanya Jadi Tanpa teguran Kita gak akan Sampai Pada kesucian Dan tanpa Kesucian Kita tidak mungkin Bisa melihat Allah Karena itu Betapa pentingnya Di akhir zaman Di tengah Dimana orang Hidup sembarangan Hidup mengikuti Kemauannya sendiri Karena orang yang Biasanya Tidak dilatih Untuk ditegur Diberi masukan Dia akan berjalan Sesuka hatinya Suka-sukanya Dan ingat Domba itu Ketika dia gak Mau digembalakan Ya saya berkata Kita ini sesat Seperti domba Mengikuti Keinginannya sendiri Jadi orang-orang Yang gak bisa Diarakan Gak bisa ditegur Akan Tersesat ujungnya Gak akan pernah Mencapai hidup Yang maksimal Dia gak akan Bisa melihat Bagaimana Kehidupan Kristus Itu bisa Membesar Sampai kita Menjadi serupa Kristus Karena hanya Teguran Firman Kebenaran Itu yang Menyucikan Dan menguduskan Kita Karena itu Saya berdoa Tuhan Buka mata hati Kita Sehingga kita Menjadi orang-orang Kristen Yang siap Ditegur Siap Menerima Masukan Siap Dinasehati Kita tidak Seperti Keledai liar Berjalan Mengikuti Jalannya Sendiri Kiranya Tuhan Memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kebenaran Firman Yang kami Dengar hari ini Diberkatilah semua anak-anakmu Dimanapun mereka berada Kekudusan Kesucian Daripada firman Tuhan yang menegur kami Membawa kekudusan Kesucian Sampai rupa dan gambar Kristus menjadi nyata Ajari kami untuk bersuka cita Senang dengan yang namanya Teguran ya Tuhan Terpujilah engkau Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya